Oke teman-teman, nah sekarang saya posisi sudah sama Pak Giyok Ini adalah seseorang bapak ya Pak, bapak, apa-apa wesenya pak? Nah ini adalah Pak Giyok, seorang youtuber juga Peripun kabar ya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat, berkat doa dari anak cucu Dan semuanya dulur-dulur, sehat walafiat Saya keteakan juga, Bapak Giyok ini adalah bapak mertua saya ya Bapak dari Pak Sandro, Sandro Jabrik Nah bagi teman-teman yang mungkin sudah mengenal saya dan mengenal suami saya Sandro Jabrik Silahkan juga untuk di subscribe untuk channel Youtubenya apa pak? At TMG, TMG, Terapi Mbak Giyok Terapi Mbak Giyok, nah ya ini adalah channel dari Pak Giyok Untuk pertama kali saya ingin bertanya dulu Kenapa kok ide-idenya itu ditulis channelnya itu Terapi Mbak Giyok Nah alasannya apa? Terima kasih dulur-dulur Masalah channel terapi Karena latar belakang saya Saya berpengalaman ataupun belajar dari terapi Dari produk yaitu propolis Propolis Produk propolis mengajarkan saya bahwa untuk memasarkan produk propolis Yaitu dengan sistem terapi atau terapi gratis Untuk awal untuk memberikan sosialisasi kepada nasabah Ataupun yang si penderita misalkan mata dan diabetes Kolesterol dan sebagainya Yaitu diawali dengan terapi gratis Yaitu terapi tetes mata Karena produk propolis bisa untuk mengobati Penyakit misalnya mata minus, mata plus dan glukoma dan sebagainya Seperti itu Oh begitu Nah ini teman-teman ya Kenapa alasannya kok channel Pak Giyok itu Yaitu terapi Mbak Giyok Ternyata punya alasan khusus dibuatnya Terus yang kedua Pak Sudah usia kepala enam Sejak kapan Pak Giyok menjadi seorang youtuber? Ya awalnya kita melihat teman-teman Yang berada di mana itu? Bombom itu apa? PMI? Di Pak Pak itu Oh kos WB Victoria Park Ah Victoria Park sedang berkumpul Ada yang belajar bersama kelompok-kelompok Kok ternyata kok ada sekumpulan PMI Yang ternyata saya pikir ngerumpi apa tiba-tiba kok Belajar youtuber dengan Sandro Jabrik Berarti selalu ngincengin channel youtube Sandro Jabrik ya Pak Oke betul Jadi Bapaknya terinspirasi dari beberapa PMI-PMI yang sedang diajari Ternyata Oh kok Waktu yang sempit pun kok bisa Bahkan saya ada waktu-waktu tertentu yang kadang-kadang ya longgar Kadang-kadang juga sibuk Maka saya mencoba klak-klik klak-klik Kalau ada video yang kelihatannya menarik Saya klik Saya klik youtuber Di youtube Nah akhirnya kok Diarahkan sama anak-anak saya Anak-anak saya kebetulan juga Ya profesor IT Ini bukan sombong Tapi Memangnya Begitu Jadi Kalau anaknya bisa Bapaknya ya tidak mau karya amat gitu loh Jadi paling tidak ya Anaknya bisa Bapaknya pun Walaupun dikit-dikit Karena sudah kepancal sebetulnya Pancal sepur masalah Ilmu IT Tapi kan Kita Tidak mau kalah Ataupun kita bisa mengikuti Era atau zaman Kita Berusaha untuk Bisa Walaupun Nilainya Teman kita taruhnya Masih Belajar Begitu Dulur Terima kasih banyak pak Luar biasa sekali ya Tapi Semangatnya itu loh Bagi teman-teman Gara-gara nonton channel Dujuku ya Sandro Jabrik Kebakaran Cenggot Dan bapaknya Masih ada niat Untuk belajar Ingin tahu Akhirnya setiap momen Di video Dan di upload Di youtube Untuk aplikasi Pakai insert Yang gratis Teman-teman ya Jadi ini adalah Kesempatan Itu untuk menjadi youtuber Itu kita tidak Memandang usia Tinggal kapan Kita mau Untuk memulainya Kayak gitu Oke Matur suar sangat loh pak ya Atas waktunya hari ini Terima kasih Saya sudah Diteraktir Sambal terong Tempe penyet Bagi teman-teman Yang kepengen Monggo silahkan mampir Channel youtube Pak Terapi Terapi Bah Gio Oke Terima kasih Karena Saya akan lanjut lagi Mau diwawancarai Oleh Pak Gio Tentang Gak tahu lah Pokoknya Pak Gio Ada rahasia khusus Yang ingin Spesial Bertanya kepada saya Lanjut terus Dan tonton Sampai selesai Terima kasih Let's go Salam lagi Pada Siapa itu Mbok Siapa itu Mbok Diana Mbok Diana Kelihatan Ya sebagai Sebagai Mbok Harus bisa ngomong Anak-anaknya Ataupun Ya Anak buah yang Kelihatannya Kemoncolen Mbok Dibina Supaya Ya kita menjaga Martabat Bangsa Indonesia Seluruhnya secara umum Salam Mbok Diana Terima kasih Tolong subscribe Channel Mbak Kung Gio Terapi Oke lanjut Interview Bye-bye Selamat pagi Jumpa lagi Dalam Terapi Mbak Gio Ini kita Mau Binyang-binyang Dengan Pekerja Migre Indonesia Yang Sudah Beberapa Tahun Bekerja Di sana Dan Banyak Pengalaman Seperti apapun Maka Mari kita Minta Informasi Kepada Mbak Zulili Yang sedang Bertemu Di pagi hari ini Selamat pagi Mbak Zulili Selamat pagi Sukeng enjing Pak Gio Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Walau Berkat Doa Restu Setoyok Pandemen Dan Pemirsa Seluruh Indonesia Apa kabar teman-teman semuanya Di Jakarta Raya Semoga sehat Selalu Sementara ini Sementara ini kami Mohon Apa Mbak Nyiwan Perso Pengalaman Dan Apa yang menjadi Nganu Pertama Kami minta Nganu Apa namanya Bertanya Telepon Mbak Zulili Seorang pekerja Migran Indonesia Yang sudah lama Di Hongkong Ya Betul Apakah yang menjadi Eh Tahun berapakah Mbak Zulili Berangkat dari rumah Menuju Hongkong Minta dijelaskan Oke Pertama kali Saya datang ke Hongkong Itu mulai dari Gadis Sampai Menikah Janda Dan menikah lagi Tau Tau Dari tahun 2003 Umur saya Masih 21 tahun Oke Yang kedua adalah Apa yang menjadi Latar belakang Mbak Yulili Berangkat menuju Hongkong Yang pastinya Kehidupan yang lebih baik Untuk masa depan Jadi saya menciptakan Di tahun 2001 Punya sebuah impian Dan saya Pastinya Masa depan saya Ingin menjadi lebih baik Makanya saya Menuju ke Hongkong Kenapa Kok Hongkong menjadi Pilihan saya Karena Salah satunya Satu Gaji tinggi Dua Tanpa biaya Oke Mengapa kok Disebut tanpa biaya Apakah ada Keluarga Family yang berada Di sana Ataupun Kerabat Atau temen Yang sudah Sukses di sana Atau gimana Mbak Oke Enaknya itu Didengar tanpa biaya Tapi sebenarnya Kita berangkat itu Pakai Bayar kita sendiri Tapi dibayar Di belakang Jadi istilah Potong gaji Tapi kalau kita Mau berangkat ke sana Semua itu Fasilitas Dipenuhi Oleh pihak Dari PJTKI Dan Majikan yang berada Di Hongkong Begono Tapi Sesampai di Hongkong Yang pastinya Berapapun Akomodasi Yang kita perlukan Selama kita Mau berangkat Nah Kita akan Ada biaya Yaitu Potong gaji Oh Begitu Mbak Nah terus Selanjutnya Gini Mbak Apa Yang menjadi Suka-duka Menjadi Pekerja migran Indonesia Dan Barangkali Ketemu dengan Teman-teman Seprofesi Ataupun Yang masih baru Dan lama Bagaimana Mbak Teritakan Yang jelas Sukanya dulu Atau dukanya dulu Pak Ya Sukanya dulu lah Sukanya dulu yang jelas Setiap bulan gajian Gak pernah bolong Selalu Terima Kantong itu Selalu ada isinya Itu yang Menjadi Salah satu Prioritas saya Kenapa saya kok Masih bertahan Di Hongkong Otomatis Uang Sakli kini loh Ada uangnya Oke Nah Dukanya itu Yang jelas Jauh dari keluarga Oh iya Tahun kemarin Karena ada pandemi Covid Saya kehilangan Kakak dan kakak ipar saya Dan Karena Pandemi yang bener-bener Luar biasa Akhirnya saya tidak bisa pulang Untuk Penghormatan yang terakhir Itu adalah menjadi Salah satu duka Yang mendalam Dan mungkin Tidak bisa terulang lagi Oke Di sisi lain Selain Family Apa mbak Dalam pekerjaan Misalnya Kalau pekerjaan Alhamdulillah Saya enjoy Saya selalu bisa Untuk beradaptasi Karena saya menyadarkan diri Bahwa saya Disini Ngenger Nyambut gaik Ya apapun resiko Pekerjaan Saya selalu nikmati Kalau duka Itu mungkin Masalah Tempat tinggal Rumahnya yang Sangat sempit Karena Hongkong Itu kan Tidak seperti Indonesia Blober-blober Tanai Jadi untuk tempat tinggal Itu sangat sempit Sekali Kadang saya Tinggal untuk disana Itu Jadi harus giliran Kalau mau ke dapur Itu harus giliran Oh gitu Jadi itu membuat Mungkin Kami Sedikit kurang nyaman Untuk tinggal di Hongkong Masalah tempat tinggal Karena ekonomi pas-pasan Ya pak Jadi Kalau kita budgetnya Hanya untuk Kehidupan glamour Untuk kehidupan Gaya di rumah Ya kita gak punya Simpanan atau tabungan Karena biaya kos Untuk sewa rumah itu Sangat mahal sekali Oke Sekarang Menurut isu-isu Di luaran sana Ataupun Isu miring Itu gimana Kalau ada Misalnya seorang Pekerja migran Yang kadang Isunya Ada di zeksa Ataupun gak dapet gaji Itu gimana mbak Kalau yang saya tahu Karena saya Domisilinya di Hongkong Jadi untuk Hongkong Itu sendiri Yang saya tahu Untuk penyiksaan Dan tidak ada gaji Itu sebenarnya Sudah ada Pihak yang Menangani Secara khusus Jadi untuk teman-teman Yang kepengen ke Hongkong Hongkong khususnya ya Karena saya memahami Aturan kerja di Hongkong Bagi teman-teman Pahami dulu Aturan kerja yang di Hongkong Bagi teman-teman Yang merasa Mendapat Siksaan Ada Bukti Buktinya apa Mungkin ditampar Atau mungkin digerujuk Nah bekas gerujuk Banyu panas Air panas Itu kan pasti ada Lempuh merahnya Segera difoto Dan telepon polisi Pasti Anda Dalam keadaan Aman dan selamat Bagi mungkin-mungkin Teman-teman yang ada Penyiksaan yang terlalu Lama Itu mungkin Dia gak bersuara pak Kalau gak bersuara Otomatis kan gak ada Pertolongan datang Misalkan Tidak bersuara Terus apakah Ada Waktu-waktu Untuk ketemu Sama-sama pekerja Yang saling informasi Dan tukar pengalaman Apakah ada mbak Waktunya Sekarang Untuk Hongkong Itu Semua dibebaskan Menggunakan handphone Tidak ada Pekerjaan Apapun Yang menahan Atau tidak mengizinkan Pakai handphone Dan semua handphone Itu semuanya Itu pasti ada Internet Oh ya Ada kameranya Jadi Kita sepandai-pandailah Kita untuk membuat Adanya bukti Kayak gitu Jadi Kalau keadaan kita Gawat dan darurat Yang bener-bener Terintimidasi Segera untuk lapor Jangan sampai Merasa untuk Tekanan batin Banyak Mungkin masih ada beberapa Yang mungkin Kurang pencerahan Ya pak ya Jadi terjadilah Semacam Bunuh diri Terjun dari lantai Mungkin tekanan yang terlalu dalam Mungkin tidak kuat Sama majikan Mungkin atau Mungkin keluarga yang Hanya selalu minta uang Tidak tahu kondisinya Kerja di Hongkong Tekanan batin Depresi Langsung Terjun Kan di Hongkong itu kan Apartemen Ada juga yang seperti itu Makanya Harus banyak terbuka Harus banyak wawasan Kayak gitu Seperti Misalkan Sekarang Ada Apa namanya Sesuatu yang Menjadikan Yaitu tadi Kegelisahan Dan sebagainya Di antara Apakah ada Pembelajaran Ataupun Rambu-rambu Ataupun Secara Garis besar Atau hukum Dan aturan-aturan Dari PT Itu sudah ada Antara hak Majikan Dan hak Pekerja itu sendiri Pak Gimana Kalau Kita ngomongnya Khusus Untuk Tata kerja Aturan yang di Hongkong Pak ya Kalau di luar Hongkong Setiap negara Punya aturan beda-beda Jadi yang kita bicarakan Disini adalah Tata aturan Kerja di Hongkong Jadi untuk teman-teman Yang benar-benar Kepengen ke Hongkong Pasti Yang Belum pernah pengalaman Atau masih Fresh, seger Kayak gitu Itu pasti masuk PJTKI Nah Sebenarnya Aku gak tahu ya Untuk aturan Apakah tata cara Kerja hak Menjadi PMI Atau pekerja migran Indonesia Yang berada di Hongkong Itu Haknya apa Mana yang boleh Dan mana yang tidak boleh Apakah benar-benar Disampaikan secara detail Atau tidak Benar-benar Saya kurang paham Pak Oh gitu ya Tapi Gini Pak Terus Secara Secara Peraturan Ataupun Pengayuman Antara Bagaimana Hubungan antara Imigrasi Indonesia Yang disana Dengan pekerja Migran Indonesia Kalau disana Untuk perlindungan Teman-teman Yang berada di Hongkong Itu biasa kita sebut Dengan KJRI Kedutaan Oh ya KBRI Atau KJRI Oh ya Nah itu Khusus yang menangani Teman-teman Yang punya masalah Dengan majikan Yang punya masalah Dengan agensi Itu bisa konsultasi Gratis Di KJRI KBRI itu adalah Kedutaan Yang diutus Dari negara Indonesia Yang ditempatkan di Hongkong Oke Nah Kayak gitu Selanjutnya Terakhir Mbak Ini Mbak sebagai Pekerja Migran yang sudah Berpengalaman Dan Sudah Menguasai Bahasa Maupun Medan dan sebagainya Minta Gimana Mbak Saran dan pesan Kepada Adik-adik mungkin Yang kepingin Merubah nasib Merubah Kehidupan Biar Lebih Sukses Walaupun Kepingin Biasanya Kalau ada yang pulang Dari Luar negeri Itu Ada rasa Kepingin Itu Gimana Mbak Tolong disampaikan Beberapa pesan Agar tidak Apa namanya Salah jalan Ataupun Disana Sudah menjadi Faham dan sebagainya Monggo Yang jelas Intinya yang pertama Untuk teman-teman Yang belum pernah Keluar negeri Atau yang berkeinginan Untuk bekerja ke Hongkong Siapkan mental Mental harus Benar-benar Siap Karena Hongkong itu Keras Kenapa kok disebut Sebagai Negeri Beton Nah Hongkong itu Terkenal dengan Negeri beton Jadi Orangnya sangat keras Kerjanya harus Cepat Cekatan Kalau teman-teman Ibaratnya Tidak kuat Dengan tekanan-tekanan Kerja cepat Terus kadang Adu mulut itu Awangmu itu Goblok Diwara Bolak-balik Pak Tidak bisa Nah itu Sudah Segojangan Jangan terong Sudah biasa Kayak gitu Jadi kalau kita Jadi kalau kita Masih belum Siap mental Urungkan diri Untuk berangkat Ke Hongkong Itu yang pertama Yang kedua Kalau udah Sampai di Hongkong Jangan lupa Tujuan Biasanya Teman-teman Itu yang Mungkin Berbelok-belok Itu lupa tujuan Ke Hongkong Itu ngapain Karena Hongkong itu Adalah Surganya Kehidupan Di dunia Siang malam Itu enggak ada Enaknya padang Terang-benderang Jadi kita mau Ngapain aja Pegang uang Terus semuanya ada Jadi kita Bisa beli semuanya Jadi jangan lupa Tujuan kita Untuk kerja Ke Hongkong Itu Mau apa Dan itu Bisa diwujudkan Bisa terwujud Impian kita Mau ke Hongkong Itu aja sih Pak Begitu ya Soalnya Ya seperti Wilsafat orang Jawa Bilang tuh Kalau Ada Padang Juga ada Pangan Itu Harus Betul-betul Konsekuen Sesuai dengan Tujuan Dan meninggalkan Negeri sendiri Ke negeri orang Tujuannya Untuk merubah Nasib Untuk Perubah kehidupan Menjadi Bagus Dan penghasilan Yang Luar biasa Maka Untuk teman-teman Ataupun Adik-adik Yang Kepingin Bekerja Sebagai Bekerja Migran Indonesia Seperti Yang dikatakan Mbak Yulili Supaya Siap mental Dan segala sesuatu Harus Dipersiapkan Dari Perlengkapan Surat Menyurat Dan sebagainya Dan sebagainya Sampai disini Jumpa kita Ada pesan-pesan Oke Siap Untuk teman-teman Mungkin Barangkali Ada Salah satu Temannya Bapak Giyok Punya Anak Putri Fokusnya Yang Kepingin Berangkat ke Hongkong Minimal 21 tahun Itu bisa Hubungi Atau komen-komen Di channelnya Bapak Giyok Mana tahu Saya bisa Membantu Jadi Kalau teman-teman Yang mungkin Sudah pernah ke Hongkong Atau Kepingin Balik lagi Ke Hongkong Bisa juga Komen-komen Mana tahu Ada jalan Kita untuk Memberi Istilahnya Membantu Kayak gitu Jalurnya itu Bisa membantu Karena kebetulan Suami saya Juga salah satu Endorse Yang Diambil Dari agensi Yang di Hongkong Jadi Untuk Yang penting Kalau kita mau ke Hongkong Nek kong Nek kong Nek kong Nek sing nampah Nih pak Mungkin Mudah-mudahan Itu jalannya Lebih mudah Tapi untuk Prosesnya Itu semua sama Kita lewati Prosesnya Pak ITC Prosesnya Lewat Jodangnya Kalau udah bisa Yang nyampe sana Tinggal Uji nyali Oh iya Kayak gitu Terima kasih Cukup mbak Sampun Oke Terima kasih Itulah tadi Saran dan pesannya Mbak Yulili Yang sudah Lama Bekerja di sana Dan kebetulan Suaminya Bekerja sebagai Wakil Ejen di sana Mungkinan Seperti yang dikatakan Mbak Yulili Supaya Menghubungi Channel Mbak Kung Gio Terapi Mbak Gio Atau At TMG Channel Semangat terus Untuk channelnya Pak Gio Semoga sukses Selamat siang Sampai jumpa lagi Dengan kesempatan Yang lain Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Bye